Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan! Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024 di mana pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ditetapkan sebagai pemenang. Pengumuman ini didasarkan pada berita acara KPU No. 218 Garis Miring PL 0108 BA Garis Miring 05 Tahun 2024 yang disampaikan selesai rekapitulasi nasional dan rapat pleno. Pengumuman hasil rekapitulasi nasional ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU Hashim Ashari, disaksikan pimpinan Bawaslu, perwakilan partai politik, dan lembaga terkait lainnya. Rekapitulasi secara nasional mencakup perolehan suara di 38 provinsi dan 128 panitia pemilihan luar negeri. Dengan total suara sah nasional mencapai Rp164.227.475. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan Prabowo Gibran berhasil memenakan Pilpres 2024 dengan perolehan suara sah sebanyak Rp96.214.691. Pasangan Prabowo Gibran berhasil unggul di 36 provinsi. Sementara pasangan lawan mereka, Anis Caimin, hanya unggul di dua provinsi lainnya. Dengan demikian, KPU dengan tegas menyatakan bahwa pasangan calon Prabowo Gibran secara resmi memenangkan Pilpres 2024. Sementara itu pasangan Anis Basmedan dan Mohamin Iskandar berhasil meraih Rp40.971.906 suara sah. Sedangkan pasangan Ganjar, Pranowo, dan Mahfud MD mendapat Rp27.40.807 suara sah. Menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Ke satu, menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara nasional berdasarkan berita acara nomor 218-PL.01.08-BA-05-2024 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan rincian. Satu, jumlah suara sah. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urus satu, Haji Anis Rasid Baswedan, PhD, dan Dr. Haji Abdul Muhaymin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. Dua, jumlah suara sah. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urus dua, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Tiga, jumlah suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urus tiga, Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara sebagaimana tercantum dalam lampiran satu keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Prabowo Gibran memenangkan di 36 provinsi, sedangkan pasangan nomor urus satu, Anis Baswedan, Muhaymin Iskandar menang di dua provinsi. Sementara itu, pasangan nomor urus tiga, Ganjar Pranowo, Mahfud MD tidak mampu unggul di provinsi manapun. Kemenangan pasangan Prabowo Gibran ini memberikan arah baru bagi masa depan Indonesia. Di tengah harapan dan tantangan, masyarakat menanti dengan antusias bagaimana kepemimpinan baru ini akan membuat negara ke arah yang lebih baik. Tim Eljen Media melaporkan.